Habis baca satu novel yang absurd, tapi nagih, dan waktu selesai jadi nanya ke diri sendiri, aku habis baca novel apa sih ini? Adalah pengalaman yang aku rasain habis baca satu novel yang berjudul Convenience Store Woman atau Gadis Minimarket karya Sayaka Murata. Menceritakan tentang Keiko, seorang pegawai paruh waktu yang bekerja di sebuah minimarket. Si Keiko ini dia cinta banget sama pekerjaannya, bahkan sampai 18 tahun dia sudah jadi pegawai di minimarket itu. Saking lamanya, Keiko ini dalam tanda kutip juga apal pergerakan orang-orang di minimarket, terus bisa mendengar suara-suara minimarket, dan dia itu merasa kalau di minimarket lah dia bisa menjadi orang normal. Akan tetapi, ada sesuatu yang mengancam Keiko, dan membuat dia dipisahkan dari pekerjaan yang ia cintai itu. Apa ancamannya dan bagaimana Keiko menyikapinya? Nah, coba aja baca sendiri buku Convenience Store Woman ini. Nah, itu adalah blur dari novel Convenience Store Woman. Novel ini adalah tipe cerita slice of life. Jadi ya, seputar cerita kehidupan sehari-hari tokohnya aja. Tapi anehnya, waktu baca, itu aku gak bosen. Malah nagih, dan sama sekali gak ngantuk. Mungkin karena Sayaka Murata, penulisnya sendiri juga pernah bekerja di minimarket. Jadinya, jatuhnya kita kayak baca diari seorang pegawai minimarket yang mendetail penuh perasaan, pemikirannya yang cukup aneh sebenernya. Ya, gak konvensional gitu. Dan itu justru yang menjadi daya tarik dari novel ini. Dan kita juga ngikutin tindakan tokoh ini, si Keiko, terhadap sistem masyarakat yang entah kenapa menganggapnya bukan orang normal. Nah, Sayaka Murata, juga dalam novel ini menyindir halus permasalahan stigma normal. Seperti kayak, perempuan di usia 30 harus sudah menikah, harus sudah punya pekerjaan tetap, dan kawan-kawannya yang lain lah pertanyaan-pertanyaan yang ngeselin kayak gitu. Dan itulah kenapa mungkin slice of life dari si Keiko ini relate dengan kita yang ngerasa kenapa aku dianggap aneh. Kalau misal di umur 20 belum pernah pacaran, belum punya pekerjaan tetap, atau misal di umur 30 belum merikah, belum punya suami, atau istri, atau anak, dan lain-lain. Oke, kayak misal dari cerita si Keiko, kenapa orang-orang atau temen-temennya iseng tanya-tanya kepo terhadap hal-hal tadi ke si Keiko. Padahal notabene Keiko sendiri nggak mempermasalahkan tentang kehidupannya. Dia puas-puas aja kok dan nggak mengganggu orang lain juga kan. Jadi ya, makanya setelah baca novel ini, jujur aku rada ngangoh. Barusan baca apa ya aku? Tapi kalau boleh kasih recommended, novel ini recommended banget buat kalian yang lagi cari bacaan. Sedang, nggak ringan-ringan banget, tapi yang nggak berat-berat banget. Tapi premis ceritanya simple dan penuh dengan momen sosial yang bikin kita mikir, bikin kita nge-evaluasi lagi pemikiran dan perasaan terhadap momen-momen sosial itu.